Karena begitu banyak orang yang berdoa bagi bangsa ini Dan kita semua, semua tinggal di bangsa ini Bergerja di bangsa ini, berkeluarga di bangsa ini Tidak ada yang beda-beda, kita bineka tunggal-ningka Katakan amin, berbeda-beda tetap satu Katakan amin, mungkin ada yang gemuk Ada yang kurus ya Tapi kita semua satu di mata Tuhan Dan rencana Tuhan Rencana global Tuhan Kita akan masuk firman Tuhan pada malam hari ini Mungkin Bapak Ibu merasa Ini adalah malam Natal Sehingga mungkin kita hanya taunya ekor yang Natal Kelahiran Yesus di Bethleh Indetik dengan apa? Kandang dompah Orang majus Tiga orang majus memberikan persembahan Ya benar Hari Natal Dimana kita sebagai anak Tuhan Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Semoga selain memberi kehidupan kita Memberikan seluruh keluarga kita untuk melayani Tuhan Juga seperti orang majus Juga seperti orang majus memberikan harta bendanya bagi Tuhan Di hari Natal kesempatan kita belajar seperti orang majus Memberikan harta bendanya bagi Tuhan Mas Mas kemenyan dan mur Matius tua Dia berikan Mas Itu adalah hal yang berharga Sekarang juga masih berharga Jangan kan dulu Sekarang juga masih berharga Kalau hujan emas disini Bapak Ibu pasti juga ikut-ikut lari Mas Mas Kemenyan Kemenyan itu Adalah untuk Mengawetkan Itu mur Yang untuk mengawetkan Maaf Mur Kemenyan itu wangi-wangian Mur yang untuk mengawetkan Kemenyan itu Wangi-wangian Mereka persembahkan yang terbaik bagi Tuhan Tapi malam ini Saya akan membuka kabar baik bagi saudara Amin Kabar baik Mungkin saudara jarang dengar ini di malam natal Tapi ini adalah rencana global Tuhan Master plan-nya Tuhan bagi hidupan saudara dan saya Selain kelahiran Ada misi Yesus dia lahir di dunia ini Yaitu apa? Dia harus disalui Itu adalah misi Yesus Bapak Ibu Saya merenungkan firman ini Bapak Ibu dengarkan saya baru Saya mau memberitakan firman ini Saya renungkan Ada orang Yang mau dilahirkan Tapi dia udah tahu Umur 33 tahun Dia harus disalih Saya merenungkan siang dan malam Padahal saat itu Orang-orang bersuka cita Mungkin kita sekarang sedang bersuka cita Merasakan Bener ya? Bener ya? Bener ya? Saya lihat coklat Jadi saya terpingkal-pingkal Aduh Mabuknya mabuk Benar ini Mabuk teh manis Belum pernah ada mabuk teh manis Dengan saya baik Mungkin kita tertawa Tapi Saudara merenungkanlah Yesus harus lahir ke dunia Dan dia udah tahu misinya dia Dia udah tahu arahnya dia harus kemana Karena dia Tuhan Kata-kata amin Amin Dia udah tahu dia akan disalih Gembala memuji dia Menyembah di orang majus Melihat bintang dari timur Jauh-jauh jalan Untuk mencari Yesus Berita baik yang pertama Bapak Ibu Saya tidak Menitik beratkan Atau saya tidak fokus pada Kelahiran Yesus pada malam hari ini Tapi saya mau Menguraikan Master plan Allah yang kedua Makna dibalik salib Yesus Supaya apa? Supaya kita jemaat yang ada di sini Kita dapat tahu Kita dapat merasakan Dan kita dapat mengalami Yesus itu sendiri Amin ya? Waktu kita mengalami Yesus Dengarkan saya baik Apa saja yang kau minta akan diberikan Amin Nanti kita akan dengarkan Apa saja yang kau minta akan diberikan Amin Apa saja Sesuai dengan keledak dan rencana Amin